Intro What's up guys? Bersambung selalu dengan saya disini Dalam matbun yang sama Dan kesempatan yang sama Pada pertemuan sebelumnya Kita udah membahas mengenai Noun, pronoun, sound keyboard Maka pada pertemuan kali ini Kita akan membahas mengenai Adjective And Adverb Langsung masuk ke Adjective Pronounsation nya itu ya Adjective Gak D nya gak terlalu dibaca Jadi langsung Adjective Oke Adjective Adjective merupakan kata sifat Kata si Kata sifat Gunanya apa? Menjelaskan ataupun menggambarkan Memperjelas mengenai Noun, benda Maupun per, per noun Katakan, kata ganti Adjective disini ada beberapa bentuk ya Berasal dari Adjective Berasal dari Adjective yang berbentuk opini Ukuran Bentuk Bentuk, literally bentuk ya Umur Suhu Temperatur Asal Orang 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 Yang pertama Contoh kita beri contoh-contohnya Untuk Adjective yang berasal berbentuk opini It's a great cup Great Great itu Keren Terus Untuk ukuran It's a big cup Big, big itu besar It's a big cup Cup itu gelasnya Baik itu gelas yang besar Shape 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 itu bentuk Untuk adjective bentuk It's a round cup It's a round cup disini Cup Atau Gelas Bunda Round itu Bunda Kalau squire Squire itu baru Kotak Selanjutnya untuk yang Umur Atau age It's an old cup It's an old cup Itu merupakan Gelas yang sudah tua Tua berumur Untuk suwa atau temperatur It's a cold cup Itu merupakan Gelas yang di Dingin Untuk the origin Ataupun asal It's Korean cup Or It's Japanese cup Berarti itu gelas Yang dibuat di Korea Atau gelas Gelas khas Korea Atau dibuat di Jawa Ataupun gelas khas Orang Jawa Untuk Purpose Purpose itu Atau kegunaan It's a coffee cup Berarti itu gelas untuk minum Cold Kopi Emang coffee itu noun ya Tapi dia bisa jadi Adjective Oke Adjective bisa hadir sebelum noun Dan bisa setelah noun Bisa juga adjective lahir Hadir setelah Setelah verb Ketika adjective Hadir sebelum noun Maka contoh Green house Green itu hijau Untuk warna Color Jika adjective hadir setelah noun Contohnya nanti The girl is pretty Cewek itu cant Cantik Cantiknya dipasang di terakhir Adjective Hadir setelah noun Noun itu The The girl Selanjutnya ada Adjective hadir setelah verb Contohnya gimana My students Are happy Are disini Merupakan To be Jadi dia Adjective dibelakang Are happy Are itu sedang berlangsung Jadi saat itu Dan sedang berlangsung Para pelajarannya itu sedang bahagia Oke Untuk jenis adjective disini Bisa terbagi menjadi dua Ada adjective biasa Dan ada adjective Adjective yang Berasal dari bentuk Bentukan Ataupun Ya Komparasional Gabungan dari beberapa Untuk adjective biasa Contoh Handsome Handsome mean Ganteng Smart Pintar Strong Ku Kuat Pretty Cant Cantik Red 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 itu warna merah Long Pan Panjang Short Pendek Big Sat Dirty Dirty itu kotor Ugly Ugly itu je Jelek And beautiful Beautiful Cant Cantik Contoh Adjective Adjective Biasa Ada juga yang Adjective Dari bentuk Bentukan Nah untuk adjective Bentukan itu ada dua jenis Ada proper adjective Ada compound adjective proper adjective merupakan adjective yang terbuat Ataupun terdiri terbentuk dari noun asli Contoh Indonesian Boy Indonesia Itu Noun Boy Itu juga Noun Tapi dia menjadi adjective Indonesian Boy Berarti Seorang Bocah Yang berasal dari Indonesia Indonesia Malaysian Car Malaysian Car Malaysia Itu noun Car itu noun Malaysian Car Berarti Mobil dari Malaysia Malaysia US Army United States Army US itu nama negara United States of America Army Army itu tentang Tentara Berarti tentara Amerika Dan lain sebagainya Itu yang proper adjective Adjective Jadi proper Yang berasal dari noun asli Selanjutnya ada Kampangan adjective Kampangan adjective disini Itu merupakan adjective Yang hasil Bentuk Bentukan dari satu Atau dua Atau lebih Adject Adjective Contoh Part Time Tutor Part Time To Tutor Part sebagian Time Waktu To Tutor Itu Menisipati Seorang Tutor Sifatnya Apa Paru Waktu Bukan Full Time Tutor Kalau Full Time Itu berarti Tetap Full Time Tapi kalau paru waktu Dia Nyambilah Istilahnya Five Foot Tree Five Foot Tree 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 itu pohon War Yang Menisipati Pohon Beri sifat panjangnya Pohon Pohon tersebut tinggi setinggi 5 meter 5 meter Five Foot Foot itu 5 kaki Tapi kaki itu saya lupa ukurannya Kaki dan meter Jelas seperti itu Ten Year Old War Ten Year Old War War Ten Year Old War ini berarti War Itulah Nounnya Sedangkan Ten Year Old nya Itu merupakan Adjective Atau Kampan Adjective Nya Kok bisa pak Karena dia berasal dari Satu Adject Lebih dari Terdiri Lebih dari satu Adjective Ten Year Old Berarti Perang yang sudah berumur Sepuluh tahun Sepuluh tahun Oke Dalam Adjective Itu ada Comparative Adjective Yang untuk Membandingkan Dan juga ada yang Superlative Adjective Atau yang Men-superior Superiorkan Jadi Comparative Adjective Membandingkan antara Satu dengan yang satu Sedangkan Superlative Adjective Membandingkan Satu diantara yang lainnya Ya hampir sama aja Jenis Untuk Membuat Comparative Adjective Itu bisa dengan Dimulai dari Adjective biasa Contoh Tinggal Adjective biasa Ditambahkan Akhiran I dan R I R Contoh Old Old itu Tua Ditambah Akhiran I dan R Jadinya Older Old Older Dia jadinya Comparative Adjective Yang berarti Lebih Tua Tapi harus ada Perbandingan Perbandingannya Your father Is older Than my father Bapak anda Itu lebih tua Jangan lupa Harus ada Dan Dan nya Bapak anda lebih tua Daripada bapak saya Bapak saya Older than my father Young 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 itu muda Young itu Adjective biasa untukmu Mudah Tapi ketika ini dijadikan Comparative Adjective Tambah I R Belakangnya Dia jadinya Younger You are younger Younger than Me You are younger than Me Kamu itu lebih muda Daripada Saya Tuh Untuk Membuat Comparative Adjective Dari Adjective Maka Y nya Itu dirubah menjadi I Setelah itu ditambah I R I R Belakangnya Jadinya Jadi bukan Y nya diganti menjadi I Dan setelahnya diberikan I dan R E dan R Contoh Pretty 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 P L T T Y Pretty Itu cantik Cantik Ketika ini dijadikan menjadi Subconparative Adjective Dia diberikan I R Belakangnya Tambah I Menggantikan Y Jadinya Pretty 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 Selanjutnya Easy Gampang Mudah Untuk dijadikan Comparative Adjective Jadinya Easier I Easier Yang lain Happy Bahagi Bahagia Ketika dijadikan Comparative Adjective Dia Happy Happier Itu untuk Membuat Adjective Biasa menjadi Comparative Adjective Selanjutnya Kita masuk bagaimana Membuat Adjective Biasa menjadi Superlative Adjective Superlative Adjective Adjective disini Untuk Mensuperiorkan Satu benda Daripada Benda lain yang sama juga Jenis Caranya adalah dengan Adjective Biasa Ditambah Adjective Est 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 Bukan Est 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 Contoh Tua Old Untuk Menjadikan Paling Tua Atau Tertua Dia pakai tambah Est Belakangnya Jadinya Oldest Young Young Muda Untuk Paling Muda Atau Termuda Jadinya Youngest Happy Itu bisa juga dijadikan Superlative Adjective Tambah Est Belakangnya The Happiest The Happy Happiest Terus yang lain Long Pan Pan Panjang Menjadi Longest Small 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 itu ke Kecil Menjadi Smallest Nah itu Adjective Biasa Yang ketika dirubah menjadi Superlative Adjective Gimana kalau membuat Superlative Sedangkan Akhiran Adjective Biasanya Itu berakhiran Y Maka seperti membuat Comparative Adjective Namun Huruf belakangnya Itu I S T Y nya tetap diganti menjadi I Ya tadi Happy Happiest Pretty Prettiest Easy Easiest Saya harus mudah di paham ya Itu untuk Membuat Comparative Adjective And Superlative Adjective Dari Adjective Biasa Selanjutnya Kita masuk ke The Using of Comparative And Superlative Adjective Bagaimana Pemakaian Comparative Dan Superlative Adjective Sudah singgung sebelumnya Untuk Pemakaian Comparative Adjective Anda harus memberikan Dan T-A-A-N Dan Setelah Comparative Adjective Adjective nya Contoh Lisa Is Toler Than Jane Lisa Is Toler Jane Dan Jane Berarti Lisa Lebih tinggi Dan 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 julie is prettier than kareem julie berarti lebih cantik dan daripada kareem untuk pemakaian super latin objektif untuk pemakaian super latin objektif itu selayaknya ditemani atau sebaiknya ditemani dengan d d h e contoh doni is the tallest guy in our class tallest itu super latin objektif depannya ada do doni is jangan lupa kasih de karena dia super latin the tallest guy in our class doni merupakan orang tertinggi di kelas kita lucy is the smallest girl in her class lucy merupakan anak perempuan terkecil di kelas di kelasnya contoh terakhir i think roses are the prettiest flower saya berpikir menurut saya i think menurut saya roses are the prettiest flower mawar bunga mawar merupakan bunga yang tercantik itu untuk pemakaian comparative objective and super latin objektif terus gimana kalau adjective dengan dua atau lebih ruf vokal volumnya itu dua atau lebih ketika adjective itu memiliki huruf vokal dua atau lebih huruf vokal atau huruf hidup ya A-I-U-E-O atau vowel kalau dalam bahasa inggris maka dia gak berubah cukup diberikan tambahan more untuk comparative adjective dan most untuk super latin objektif more more tadi tetap pakai dan most itu tetap ditemani dengan the atau di tergantung nounnya apa atau adjectivenya apa ya contoh enjoyable enjoy ya enjoyable enjoyable atau menghasilkan ketika dia dijadikan comparative objective dia pakai more enjoyable than more enjoyable than gak pakai enjoyable enggak jadi dia langsung more enjoyable than terus kalau dijadikan super latin objektif pakai most jangan lupa kasih the jadinya gimana contoh honest 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 jujur more honest than hanya gak dibaca more honest than ketika dia menjadi cooperative adjective rizka is more honest than padli rizka berarti lebih jujur daripada pad padli untuk jadi super latin the most honest man in our class is arma jadi manusia yang paling jujur di kelas kita itu adalah arma itu untuk pemakaian dari comparative adjective dan super latin adjektif di awal bagaimana membuat comparative dan super latin dari adjektif biasa setelah itu untuk pemakaiannya setelah itu untuk pemakaian comparative adjective dan super latin adjektif yang mempunyai 2 or more syllables 2 atau 3 2 atau lebih huruf 4 huruf vokal oke selanjutnya kita masuk ke adjektif prefixes and adjektif suffixes adjektif merupakan huruf-huruf yang dipasang di awal kata adjektif untuk merubah artinya daripada arti asli suffixes merupakan huruf-huruf yang dipasang setelah kata dari adjektif untuk merubah arti dari adjektif tersebut jadi kalau prefixes itu dia awal sebelum adjektifnya diberikan imbuan atau tambahan berapa huruf sedangkan suffixes itu setelah setelahnya sini ada contohnya prefixes tambah adjektif jadinya poin pentingnya ketika adjektif diberikan prefixes berarti dia berubah menjadi negative adjective negatif negatif adjektif adjektif yang berunsur negatif sifatnya negatif negatif sepertinya disini orang-orang yang orang orang ganteng orang kaya orang subi orang api orang loyal sepertinya seperti itu ya oke ada beberapa untuk prefixes prefixes ada berapa nih ya ada lima lah un in im un ill contoh fair adil ketika ditambahkan unfair dia menjadi tidak adil happy bahagia ketika ditambahkan unhappy dia menjadi tidak bahagia sure sure itu ya yakin ketika ditambahkan un dia menjadi unsure tidak ya tidak yakin in prefixes yang ini ya ketika aktif ditambahkan in maka dia menjadi inactive inactive berarti tidak aktif padahal aktif itu artinya aktif ketika dia menjadi inactive berarti dia jadi tidak aktif selanjutnya appropriate appropriate itu pantas ketika ditambahkan in ketika ditambahkan in dia jadinya inappropriate tidak pantas selanjutnya complete complete ketika ditambahkan in jadinya incomplete tidak leng lengkap selanjutnya tidak tidak ketika ketika responsib ditambahkan in jadinya irresponsible regular tambahkan in jadinya irregular gak orang gak umum gak biasa Rational masuk akal ketika ditambahkan IR jadinya Irrational Gak masuk akal Balance Ditambahkan in jadinya imbalance Gak in Gak imbal Polite Sopan Ketika ditambahkan in jadinya impolite Gak sopan Possible Possible itu mungkin Ketika ditambahkan import in Jadinya impossible Kayak koinan de Yang impossible Gak bisa bersabu Ya seperti itulah Terakhir ill Legal ketika ditambahkan il Jadinya illegal Literate Literate itu Berpendidikan Terbidik Ketika ditambahkan il Jadinya illiterate Tak berpelajar Logical Itu logis Ketika ditambahkan ill Illogical Dia jadi gak logis Itu untuk Fairfix Fairfixers Selanjutnya kita masuk ke dalam Suffixers Atau guruk-guruk yang dipasang Di akhir dari adjective Nah suffixers disini Itu gak mesti ketika telah masuk Telah dipasangkan dalam adjective Merubah arti adjective Merubah arti adjective tersebut menjadi Negatif Negatif Gak mesti Contoh Untuk yang able 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 Adore Adore itu Mengagumi Adorable Jadinya menganggung Menganggungkan Gak mesti negatif Comfort Nyaman Comfortable Jadinya Nyaman juga Terus Broke Broke Jadinya Broke Broke Ruh Rusak Broke Merusak Broke Ruh Rusak Tutup Terus Ya tetep negatif To broken Merusak Ya udah negatif Gold Mas Bersifat kemas Mas Bersifat kemas-masan Jadinya Golden China Ini buat Tambahan ESI ya China Jadinya Chinese Jaman Jadinya Jawan Yang bersifat Asli China Atau Asli Jepang Untuk Full Subfixes yang Full Wonder Jadinya Full Tanpa full Jadinya Wonderful Mengagung Mengagungkan Power Jadinya Powerful Penuh Kekuatan Untuk Berkuasa Untuk Yang Active Ada Subfixes yang Active Inform Ditambah Active Jadinya Informative Sangat Berungsur Informasi Talk Jadinya Talkative Dapat Banyak Berbicara Berbicara Danger Ketika Ditambah Subfixes Aus Aus Jadinya Dangerous Dangerous Itu Sangat Berbahaya Jadi Lebih Parah Lagi Jadi Bukan Danger Bahaya Tapi Dangerous Lebih Berbahaya Sangat Berbahaya Enorm Ketika Ditambah Aus Jadinya Enormous Gak Mungkin Aus Ketika Tambah Some Jadinya Awesome Berarti Mengagum Mengagumkan Hand Ketika Ketika Musam Jadi Handsome Dan Ganteng Oke Itu untuk Adjective Prefixes Adjective Adjective Subfix Selanjutnya Kita Masuk Ke Demonstratif Adjective Demonstratif Adjective Merupakan Adjective Untuk Menunjukkan Sesuatu Yang Dimaksud Ada This That This And Those This That This And Those Ketika Dia Masuk Dalam Adjective Maka Dia Menunjukkan Noun Mana Yang Mereka Sifat Sifati Ada Peringatan Ketika Ada Empat Kata Tidak Diikuti Atau Ditemani Oleh Noun Maka Mereka Akan Selalu Menjadi Per Pernoun Atau Demonstratif Pernoun Ketika Ada Empat Kata Yang Tidak Diikuti Atau Tidak Ditemani Oleh Noun Maka This That This Those Itu Jadi Demonstratif Pernoun Yang Demonstratif Adjective Seperti Ini I Like This Book I Like This Book Saya Menyukai Buku Yang Ini I Like This Laptop I Berseng Menyukai Laptop Yang I Yang Ini Gak Suka Laptop Yang Lain Walaupun Asus Rock Asus Rock Dan Sebagian Atau Itu Tapi Saya Suka Yang Ini Jadi Sifat Kesukaannya Yang Disukai Itu Yang Laptop Yang Disukai Laptop Yang Ini Yang Ini We Saw That Light Kita Menonton Pertandingan Itu Pertandingan Yang 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 Itu Bukan Yang Lain Lainnya These Students Are Learning World These Para Pelajar Ini Itu Belajar Dengan Baik Yang Mana Yang Belajar Dengan Baik Yang Pelajar Pelajari Ini Bukan Pelajar Yang Selanjutnya Kita Masuk Kedalam Pembahasan Menangai Imbuan IDI Dan Imbuan ING I Jadi Ada Imbuan IDI Di Akhir Dan Ada ING I Dan I Dalam LJ Adjektif Oke Adjektif Yang Menerimai Imbuan IDI Menjadi Adjektif Yang Menggambarkan Feeling Perasaan Atau Emosi Atau Emosi Sedangkan Adjektif Yang Menerimai Imbuan IDI Menjadi Adjektif Yang Menggambarkan Situasi Momen Keadaan Keadaan Dari Suatu Kejadian Benda Nama Atau Manusia Kita langsung Bahas Contohnya Jadi Simpelnya Sebelum Masuk Contohnya Simpelnya Tambahan IDI Itu Menggambarkan Perasaan Atau Emosi Dari Seseorang Sedangkan Tak Imbuan ING Itu Menggambarkan Situasinya Contoh Kita masuk ke Contoh Contoh Bore Bore Itu Bore Bosan Ketika Bore Itu Diberikan Imbuan ING This Film Is Bore Berarti Itu Menggambarkan Keadaan Dari Pada Saat Nonton Film Tersebut Apa Keadaannya Membosan Membosankan This Film Is Bore Jadi Karena Filmnya Jelek Misalnya Maka Momen Yang Dihasilkan Siapa Yang Momen Itu Hal Yang Dihasilkan Membosankan Jadinya This Film Is Bore Membosankan Namun Ketika Dia Diberikan Imbuan IDI Dia Jadi Menggambarkan Perasa Perasaan Atau Emo Emosi Contoh I am Bore Saya Bore Bosa Saya Yang Bosa Bukan Kalau Saya Bila You Are Boring Berarti Kamunya Kamunya Bikin Keadaan Membosankan Tapi Kalau Saya I'm Bore IDI IDI Menunjukkan Perasaan Feeling Atau Emosi Dari Subject Contohnya Lain Annoy Annoy Itu Mengganggu The noise Is annoying The noise Is annoying Annoying Berarti Karena ada suara The noise Itu Suara Suara tersebut Menghasilkan Keadaan Atau situasi Yang Annoying Nggak Nggak Ngasih Nggak Ngasihkan Atau Risi Risi Yang Lain Kalau Ditambah IDI Jadinya He Is annoying Dia Tergang Terganggu Dianya Jadi Subject Dia He Is annoying Confused Confused Itu Confused Itu Mumat Atau B Bingung Ketika Misalnya Ditambah Ing Di English Is confusing Pelajaran Atau Bahasa Inggris Itu Memuatkan Jadi Ketika Orang Masuk Makbul Bahasa Inggris Kayak Ini Perasanya Jadi Mumat Rasa Yang ada Itu Mumat Jadinya Di Inggris Is confusing Bahasa Inggris Itu Memuat Memuat Kita Bikin Mumat Beda Ketika Diberikan Ibuan IDI The Student Was Confused Berarti Apa Para Pelajar Was Confused Itu Mumat Jadi Perasaan Atau Emosi Dari Para Pelajar Itu Sedang Mumat Yang Dirasakan Jadi Yang Dirasakan Para Pelajar Itu Kemumatan Selanjutnya Ada Excite Excite Itu Semangat Travelling Is Exciting Perjalanan Itu Mengasihkan Bisa Asih Mengasihkan Ketika Ditambahkan IDI Jadinya I'm Excited Saya Bersemangat Bersemangat Shock Shock Kaget It was A Shocking Event Itu Merupakan Kejadian Yang Mengaget Mengagetkan Jadi Sifat Kejadian Yang Itu Mengaget Mengagetkan Sifat I was Shocked By It Itu Apapun It Yang I was Shocked By It Berarti Saya Terkagetkan Sayanya Saya Merasa Kaget Interest Interest Itu Menar Menarik It's An Interest Story Itu Merupakan Cerita Yang Menarik Jadi Cerita Itu Yang Menarik Kalau Tambah IDI Jadinya I'm Interested In Your Story I'm Interested In Your Story Saya Tertarik Kepada Saya Merasa Tertarik Sayanya Kepada Ceritaan Cerita Anda Terakhir Satisfy 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 Itu Memuaskan Kalau Ditambah ING She Has Satisfying Job Berarti Apa Pekerjaan Yang Dimiliki Perempuan Tersebut Itu Pekerjaan Yang Memuaskan Kalau Ditambah IDI Lain Lagi My Brother Is Satisfy Saudara Saya Itu Udah Pu Puas Yang Puas Itu Yang Perasaan Puas Itu Dibiliki Oleh Saudara Saya Itu Untuk Imbuhan IDI Dan ING Jadi Kalian Bakal Menemukan Dalam Adjektif Yang Berakhiran I Dan Berakhiran IDI Sama I Sama Tulisannya Tulisan Adjektif Awalnya Namun Dia Menunjukkan Sesuatu Yang Berbeda Imbuhan ING Menunjukkan Kepada Situasi Atau Keadaan Sedangkan Imbuhan IDI Itu Menunjukkan Perasaan Atau Emosi Itu Untuk Pembahasan Mengenai Imbuhan IDI Dan ING Selanjutnya Kita Masuk Ke Tatanan Adjektif Dalam Pemakaian Sebagai Adjektif Bentukan Jadi Ketika Anda Ingin Membuat Adjektif Bentukan Dengan Menggambungkan Dua Atau Tiga Adjektif Itu Harus Ada Urutan Tertentunya Harus Ada Urutan Tertentu Sebagaimana Ketika Anda Membuat Makalah Judul Itu Di Atas Lebih Dulu Jadi Makalah Apapun Judulnya Di Atas Institusi Di Akhir Jadi Institusi Apapun Anda Ketika Buat Makalah Paling Bawah Paling Bawah Nama Institusinya Disitu Ada Tabelnya Silahkan Dilihat Sendiri Jadi Yang Paling Awal Yang Paling Depan Harus Dipasang Ketika Membuat Adjektif Kualitas Opinion Yang Yang Kedua Itu Ben Ukuran Ukuran Belum Bentuk Ukuran Dulu Ukuran Ada Long Panjang Big Pendek Besar Short Pendek Wide Itu Luas Setelah Ukuran Itu Ada Age Age Itu Umur Jadi Umur Harus Dipasang Setelah Ukuran Dan Opi Opini Jadi Dipasang Dipasang Salah Age Seperti Contohnya New Old Yang Baru Tua Tua Dan Muda Shape Shape Itu Bentuk Jadi Bentuk Itu Harus Dipasang Setelah Umur Ukuran Dan Opini Shape Bentuk Squire Kotak Round Bunda Color Color Masuk Dalam Tatanan Urutan Adjektif Ini Namun Dia Berada Di Mosisi Kelima Black Green White Origin Atau Base Asalnya Nah Untuk Origin Itu Harus Datang Setelah Color Shape Age Size Dan Opini Jadi Dia Urutan Ke 6 Gak Boleh Dipasang Paling Awal Kecuali Dia Dipasang Paling Awal Dan Yang Setelah Dia Itu Material Contoh Korean Wooden Cup Korean Wooden Cup Korea Itu Origin Atau Asal Wooden Itu Material Dia Sedangkan Material Di Nomor 7 Cup Gel Gelas Korean Wooden Cup Berarti Apa Gelas Dari Korea Yang Terbuat Dari K Kayu Jadi Jadi Urutannya Harus Tetap Seperti 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 Itu Kalau Misalnya Atau Misalnya Yang Terakh Purpose Wooden Wooden Dining Cup Dining Itu Untuk Makan Untuk Acara Makan Cup Berarti Gelas Untuk Gelas Yang Terbuat Dari Kayu Untuk Acara Makan Wooden Dining Cup Contohnya Lebih Jelas Dalam Menggunakan Adjective Dalam Adjective Bentukan Harus Mengikuti Aturan Urutan Dari Tabel Di Atas Contoh Ya Ini It's A Nice Small New Round Black Japanese Wooden Cup Nah Kalau Misalnya Kamu Pasang New Itu Di Depannya Nice It's A New Nice Small Itu Salah Kenapa New Itu Age U Umur Dia Gak boleh Dipasang Di Depan Ketika Ada Opini Lebih Dulu Dalam Adjective Bentukan Terus Ada Opini Tersebut Ada Opini Maka Opini Harus Paling Di Depan Itu Untuk Bagaimana Menggunakan Tatanan Bagaimana Mengatur Tatanan Adjective Dalam Adjective Bentukan Contoh Contohnya Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Material Ini Saya Harap Kalian Bisa Paham Jika Ada Pertanyaan Langsung Ditanyakan Ketika Diskusi Jika Pada Saat Diskusi Belum Ada Pertanyaan Silahkan Kirim Kolom Komentar Jangan Lupa You Can You Can Kamu Bakal Bisa Kalau Berpikir Bawasanya Kamu Bisa Jadi Kalau Melakukan Sesuatu Melakukan Bahasa Inggris Misalnya Yakin Lahu Anda Bisa Yang Berpikir Anda Tidak Bisa 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 Mindset Is Power To More Mindset Itu Kekuatan Untuk Melakukan Sesuatu Lebih Belajar Bahasa Inggris Lebih Bisa Belajar Bahasa Inggris Jadi Mindset Yakin Akan Kemampuan Anda Walaupun Tidak Punya Mampuan Yakin Bisa Dulu Baru Setelah Itu Serahkan Kepada Allah Ketika Berusaha Semaksimal Mungkin Itu Sampai Jumpa Di pertemuan Selanjutnya Don't Forget To Like Subscribe And Share Video See you Bet You 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 sub indo by broth3rmax